60 juta penur, ya, per bulan untuk Jawa dan Sumatera. Damn! Hei mitra tambak Indonesia, aku mau jelasin nih ada cara Jitu berdaya udang farami intensif dengan bioteknologi probiotik berbasis herbal, SOP IBLP. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Tasik Madu, Kecamatan Wati Lumut Renggale. Dengan latar belakang, SOP Budidaya Udang Farami yang tidak ramah lingkungan, residu kimia yang tidak bisa dikendalikan, pencemaran lingkungan, muncul penyakit yang tidak resisten terhadap obat kimia, hancurnya tambak-tambak intensif dan superintensif, dominasi SOP yang masih menggunakan plankton, SOP tersebut ternyata saat ini sudah tidak aman lho. Dengan adanya evaluasi dan solusi, membuat SOP yang ramah lingkungan, perbaikan dan pemulihan lingkungan dari cemaran, pengkondisian lingkungan yang aman dan resistensi terhadap serangan penyakit, bikin SOP yang tidak mengandalkan dominasi plankton dalam lingkungan media budidaya, membuat SOP akselerasi persepatan dan aman, muncullah SOP Perigi dengan serapan produk PT Nelindo. Yuk semua pakai SOP Perigi, keren banget! Assalamualaikum mitra tambah Indonesia, seluruh Indonesia, hari ini saya bersama Mas Arief di Hedri Manggar Mas Abadi, di Hedri ini sudah aplikasi POC Nelindo Perigi, kita hari ini diberi kesempatan untuk melihat langsung indukan, dari Shakua Mas ya, Shakua, ada 150 pasang indukan, dan nanti akan diberi testimoni oleh Mas Arief dan Pak Muali terkait efektivitas POC, POT, Nelindo Perigi yang diaplikasikan di Hedri. Nah ini sekarang kita posisi Hedri 150 pasang ya Mas Arief ya, untuk pakan dan lain-lain sudah mulai POT ya Pak dari awal? Oke, kira-kira bisa dijelaskan dikit nggak Pak terkait pengaruhnya pakai POT dan POC seperti itu Pak di Hedri seperti itu Pak? Oke, jadi kan memang kita kenapa kita pakai POT ya, terutama di POT-nya, karena kan memang induk ini kan makannya cacing ya, sedangkan kita habitat hidup day cacing kan kita nggak bisa menjamin sterilisasinya, walaupun cacing itu sudah dilakukan perlakuan treatment kayak disirkulasi segala macam, tapi itu tidak menjamin itu semua bisa Zero VVU. Makanya dengan ini kita mengaplikasikan POT tersebut, harapannya itu kita aplikasikannya di cacing tersebut ya, jadi sebelum dikasih makan, cacing itu kita kasih POT terlebih dahulu sekitar 30 menit, baru nanti kita kasihkan ke induk. Efeknya sangat ini Pak ya, dengan dikasih POT seperti itu? Kalau di efeknya sih memang bagus ya, maksudnya dalam artian maksudnya maksudnya dari induknya yang melting bisa langsung segera aktif gitu, biasanya kan kalau melting itu dia butuh adaptasi yang sangat lama gitu ya, kalau ini begitu melting itu juga cepat per prosesnya ya. Oke Pak. Dari proses start awal itu, kalau POC sudah mulai belum Pak di induk? Kalau POC, belum ya Pak. Enggak, karena-karena kita sirkulasi air, jadi kurang efektif kalau untuk POC. Mulanya ketika nanti sudah masuk ke Zoya, nanti aplikasinya di POCenter-nya, kalau ini kan No Pli Center namanya. No Pli Center, iya Pak. Kalau nanti di POCenter-nya kita sudah aplikasikan itu dari Zoya. Sudah dengar ya, kita tambah ya bahwasannya POC sangat efektif untuk diterapkan di indukan. Boleh nggak Pak kita ngintip sebentar nih Pak Indukan Pak? Ini sekarang kita kolam indukan betina, kalau nilai size-nya, size berapa ini Mas? Size 15. 15 ya Mas ya? 15 sampai 17. 15 sampai 17. Kita lihat. Ini induk betina yang matang telur. Bisa dikasih penjelasan Mas? Untuk ini Mas. Jadi, ya matang telur kita lihatnya jadi telur. Cuma kalau tingkat kematangannya biasanya kita atokannya dari kepalanya. Jadi, di kepala itu dia sudah bentuk kayak trisula itu. Sudah full, berarti itu TKG-nya sudah TKG keempat. Oke Mas. Itu aja sih. Siap-siap. Nggak sampai spesifik kayak MPT gitu. Siap-siap. Kalau yang jantan mana nih Mas? Boleh lihat? Nggak lah. Bagaimana? Bagaimana? Ini jantan, ya? Ini bak jantan. Apisah dia masih antara bikinan. Nah, jantan ini kan permanya juga rawan, ya? Nah, bateri ya? Jadi, kalau kalau bateri, biasanya permanya hitam-hitam itu. Oh, baik-baik. Nah, kalau sudah hitam, dia tidak bisa mengeluarkan sendiri. Harus kita bantu. Nah, makanya, yaitu tadi gunanya mengaplikasikan VOT itu haramannya sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu. Oke, artinya bisa menekan bakal review dulu tadi, Mas, ya? Mungkin tadi penjelasan Pak Muali terkait PH-POC kita harus tiga, Mas, ya? Kalau di ini, ya? Tadi Pak Muali tiga. Nanti kita geser ke, apa namanya, Mas? PL Center. PL Center untuk melihat di Zoya, kemudian segala macam proses di sana. Oke, begini terus. Assalamualaikum, Mitro Tambah Indonesia. Sekarang kita sudah geser ke PL Center, ya, Mas Arief, ya? Ya, ini ada bak soya sama mesis. Nah, di sini sudah diterapkan aplikasi POC. POC. Nah, nanti akan dijelaskan efek. Enggak, tiba, bentuk airnya. Akan dijelaskan bentuk airnya dulu tuh, lihat kondisi airnya. Dan sama Mas Arief jelaskan efek pakai POC di soya dan mesis. Monggo, Mas Arief. Ya, dengan aplikasi POC yang pertama memang di airnya, ya. Medianya itu bisa lebih stabil, gitu. Terus, untuk ketahanan pelangton, terus untuk molting juga lebih cepat, gitu. Karena memang, apa, dengan aplikasi itu memang sangat menunjang sekali, gitu. Dengan, apa namanya, pergantian stabilannya. Kemudian, untuk aplikasinya POC, biasanya kita dosisnya berapa, Mas? Untuk satu tempat ini, Pak Muali? Untuk untuk nasi soya, untuk ukuran 10 ton air ini, kita pakai 500 milion untuk awal. 500 milion untuk awal? Oke, oke. Kita pakai 500 milion untuk awal. Kemudian, kalau bergeser ke ini, ya. Ini, Masis. Setelah, saya warna panor. Akhirnya. Setelah, kita pakai 500 milion untuk awal, kita pakai 500 milion untuk awal. Jadi, kalau kondisi sekarang ini, kata Bang Arief, cuaca sering drop. Jadi, dengan pakai POC, dia lebih stabil. Oke, semoga informasi ini membantu rekan-rekan semua. Nanti kita geser ke, mbak sebelah. Ini, mbak, plankton. Sudah aplikasi POC juga. POC ini, Lindo, VG. Kemudian, di PL3. PL8. Oh, ini PL8. PL3. PL3. PL8. 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 Ya. Airnya juga sudah pakai kali gayung. Kek usir sekali gayung segini ini. Sehat ya? Iya. Iya. Akhirnya, kalau satu bak ini, sekali gayung nih, PL3. Mantap. Kalau satu bak ini, biasanya kebutuhan POC-nya berapa liter, Pak? Kalau ini? Sampai... Temaat, gak? 15 liter. Satu bak ini, 15 liter. Untuk POC-nya. Ini, alat lagi. Bisa lihat juga dudangnya. Sehat sekali. Luar biasa. Masih bersama saya, Nizam dan Mas Arief. Coba, teman-teman, lihat. Kira-kira nih, ada quote. Lihat fasilitasnya cerita kita. Sudah ya, sudah lihat ya. Indor atau outdoor? Jangan salah ya. Dengan kondisi kita yang fasilitas minim, tapi menghasilkan udang yang maksimal dan bagus. Bener gak, Mas Arief? Jangan salah sangka. Kita bisa diadu, oke? Percaya gak? Duktikan aja langsung beli di sini. Terima kasih. Halo, Mitra Tambah Indonesia. Masih bersama saya, Nizam dan Mas Arief. Di Manggar Mas Abadi. Di sini sekarang sudah di unit mitra. Salah satu unit Manggar Mas Abadi. Mas Arief akan jelaskan, berapa sih kapasitas produksi untuk mitra tambak Jawa dan Sumatera? Ayo, Mas. Monggo, Mas Arief. Berapa nih, Mas? Ya, kalau menginapnya, ada 6 unit. Ada 6 unit. Dan memang kapasitas kita, eh, kapasitas produksi itu 60 jutaan penur per bulan. Itu untuk suplai ke Jawa dan Sumatera. 60 juta penur, ya? Per bulan untuk Jawa dan Sumatera. Kalau ada permintaan khusus, bisa lebih, Mas, ya? Bisa dong. Bisa dong. Oke, permintaan khusus bisa lebih. Monggo ini salah satu unit mitra bisa dilihat, teman-teman. Oke, sukses terus untuk mitra tambak Indonesia. Berbagi kebaikan. Semoga petani Indonesia semakin berkah. Bersama Nelindo Channel, SOP Perigi. Terima kasih. Salam Budidaya. Semoga bermanfaat, ya? Ayo, segera gunakan SOP Perigi Nelindo di tambak kalian. Untuk mendapatkan produk dan konsultasi budidaya, hubungi customer service kami, ya? Terus ikuti Nelindo Channel untuk mendapatkan update terbaru terkait budidaya dan SOP Perigi. Nelindo hadir untuk senyum petani Indonesia.